Salah satu karir mod terbaik yang pernah gue mainkan Ya udah gue katakan di episode sebelumnya Karena di luar dugaan Progress dari Watanabe sangat cepat Dan sepertinya tinggal menunggu waktu untuk Watanabe Agar mendapatkan promosi melawan champions di kelas welterweight Oke Watanabe masuk ke peringkat 2 Dan disini ada 2 Tyron ya Tyron Woodley dan Tyron Watanabe Gue gak tau apakah kita langsung diberikan lawan champions Atau mungkin harus ngelawan Tyron Woodley dulu Jadi langsung aja kita lihat ya Dan kita pastikan siapa lawan kita selanjutnya Oke ada cutscene Fighter challenge Oke beberapa knockout atau submission dari fighter-fighter UFC Siapakah yang akan jadi penantang kita? Tyron Woodley Ini bukan hanya sekedar fight Tetapi ini juga pembuktian siapa Tyron sesungguhnya di kelas welterweight Ya kita akan melawan mantan juara di kelas welterweight yang baru saja kehilangan gelarnya Dan bisa jadi ini bakal jadi fight penentu yang memenangkan fight akan diberikan title shot Atau langsung masuk ke title fight Jadi mari kita terima fightnya dan kita ambil latihannya bersama Tyron Watanabe Disini kita akan melakukan sedikit latihan baru lagi untuk Watanabe Dan tentunya untuk memperlengkap skill dari Watanabe ya Kita bakal ngambil latihan cleanse Apakah berhasil Watanabe? Oke kita lihat ya Oke 330 skornya Belum bisa Wah gila Sampe 800an loh Wah 900 gokil Ternyata Watanabe bagus juga ya Di posisi cleanse Dan setelah melakukan latihan tadi Kita siap untuk melawan Tyron Woodley Ini bakal jadi perebutan ranking 1 Dan bisa jadi Pemenangnya akan langsung dipromosikan Untuk melawan sang juara So kita jangan menyanyiakan kesempatan ini Dan langsung saja kita masuk ke fightnya Dan inilah fightnya Watanabe melawan Woodley Peringkat 1 lawan peringkat 2 ya Ini bakal jadi sengit banget Karena Tyron Woodley ini adalah mantan juara juga Baru kehilangan gelar Jadi dia juga saat berambisi ya Untuk balik lagi Ke performa terbaiknya mungkin Dan mendapatkan gelarnya kembali Tapi di satu sisi Watanabe juga sedang bagus-bagus ya Sejauh ini belum terkalahkan Dan Watanabe juga ingin ya Ingin mendapatkan title shot pertamanya di UFC Jadi kita lihat aja nih Kedua fighter sama-sama memiliki ambisi yang kuat Dan siapa yang akan menunjukkan performa terbaiknya ya Kita lihat nanti di oktagon Apa hasilnya Ini dia Tyron Woodley Sebenernya gue takutin dari fighter ini adalah Permainan bawahnya ya Dia jago banget main ground Dan Powernya juga bagus sih Di posisi atas Jadi kita harus bener-bener hati-hati nih Sama skill orang yang satu ini Tyron Woodley kita lihat backgroundnya sedikit Very strong Baru saja gue jelaskan ya Powernya kuat 20 kemenangan dalam karir Dan 7 kemenangan dalam 9 fight terakhirnya Oke Berarti dia mengalami 2 kekalahan ya Memasih ke oktagon Tapi satu yang Bisa kita Bilang kita unggul adalah Postur dan jangkauan ya Karena Tyron Woodley nya adalah Fighter yang tidak begitu tinggi Ini dia stats dari kedua fighter 3-8 Nah Jakon kita unggul 5 ins Oke Kita langsung masuk aja Ke ronde satunya Rekorin Hobdin Akan memimpin Laga kali ini Let's go Baca dulu kita ya Gimana permainannya dia Beberapa serangan kita ditangkis Coba tangkis ini Masuk Keras ya Watanabe sabar Hook 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 Good uppercut Nice combination Press terus Masuk Good Watanabe Badan Kepala Wuhh Blocking nya bagus Hut Watanabe gila Sigap banget co Come on Bangun Jeb Good Leg kick Upercut Masuk Leg kick keras Sabar Nice Defense Lagi-lagi Badan Wah dia bagus ya Ngindar-ngindar gerakannya Come on sini Bagus Watanabe Nice Gila deh ini nama Watanabe Jual beli serangan jarak dekat Itu dia Come on Gila Masih bisa bertahan dia Kasih elbow Watanabe Wah gila Oke dia recovery nya cepet banget Bangun lagi Defense But Watanabe Sangat sigap Leg kick lagi Jeb Upper cut Dua kali jatuh Masih bertahan dia Dia masih bertahan Sabar Elbow Good Wah Gila Bagus banget nih orang Kuat banget ya Tenang-tenang Watanabe Momentum ada di kita Leg kick Masuk Good Sabar Pokoknya jangan sampe dia Take down kita ya Oke Anjir kita di taunting Sabar Tenang-tenang 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 Watanabe Oke kita dikontrol di ground Coba keluar yuk Keluar 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 Andalkan power mu Watanabe Nice Enjir Tidak jatuh lagi dia Waduh Haramlu dia harus memaksa kita untuk bermain sampe ronde kedua ya Gila kita udah menjatuhkan dia dua kali dengan sangat rapi Tapi memang kualitas dagunya dia gokil ya Cepet banget recovery nya Tuh padahal udah tergeletak tapi langsung sadar lagi gitu langsung bisa bangun And here's a devastating punch that results your knockdown Upper cut Watanabe bagus banget Gila Tenang-tenang Watanabe Pokoknya kita harus pintar-pintar manage stamina Karena kita masih berada di atas angin nih ya Dengan memimpin ronde satu Dengan sangat telak Kita akan masuk ke ronde keduanya Yuk Ready Ready Leg kick Leg kick lagi Nice Badan Uh Awas jangan terlalu rapat Body hook Kepala Good Badan Wih Wih Sabar 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 Anjir anjir gak bisa nih gak bisa nih Mundur dulu mundur Dia mulai memberikan pressure di ronde kedua Masuk Upper cut Good Uh Awas hati-hati Menghindar dia Hook Hook Anjir Banyak banget serangan kita yang miss Karena dia bisa menghindarinya ya Break Jep Light kick Hey Tahan Nice combination Fokus 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 Defense Good banget Icer badannya Kepala Kepala Good Terus Tenang-tenang Gak nyampe Gak nyampe bro Good Watanabe Tenang-tenang Dua menit tersisa Defense Defense Gagal lagi-lagi takedown Gak usah terlalu terburu-buru Karena kita sadar ya Sejauh ini kita memimpin Tenang aja dulu Awas Awas Keluar Good blocking Nice Watanabe Strike Kepala Sudah Dapat ditangkis Jep Badan Uh Superman punch Tidak masuk Hunter Tinggalin Putai kick Sini Awas Awas Kita lihat ya Sejauh mana dia bisa bertahan Ini Sini lu Uh Bagus banget Keluar Wadanabi Wadanabi Kepala Wadanabi Kepala Wadanabi 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 Gila Dagunya Kuat banget Di orang Oke Ini adalah Fighter kedua Yang memaksa Watanabe Untuk bermain Ke ronde ketiga Tapi Penampilan bagus Dari Watanabe Walaupun kita Belum bisa Meng-KO dia ya Sejauh ini Kita memimpin Dengan sangat telak Sih Skornya Dan kita juga Sudah memberikan Damage parah Ke wajah Taranudli Kita lihat aja Dia bakal melakukan apa Di ronde tiga ya Karena permainan dia Semua udah kita baca Oke Damage sedikit Di wajah Taranudli Watanabe Ronde ketiga Let's go Last round Come on Come on Come on Yuk penutup Good luck Strike Strike Black kick Lagi Black kick lagi Itu dia Itu dia Bagus Head kick Wah kita di-cleanse Oh my god Anjir Gerakan yang tidak terduga Gerak Jangan sampai dia Menguasai Ronde tiga ini Dengan cara Permainan drone ya Manage stamina Watanabe Black kick Yep Good Spinning heel kick Masuk Aduh Gula Untuk kita gak jatuh Ya ampun Dua kali Gagal Tenang 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 Light kick Pencer badannya Defense dong Tidak bisa Ambil Stroll Get up Belum bisa Belum bisa Sabar 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 Yuk keluar Good Ambil Over under Hati-hati Oke Terus Sisa dua setengah menit Ronde tiga Sabar Strike Good Bagus 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 Akhirnya Kombinasi kita Bekerja dengan baik Nah ini pas banget ya Covernya dia lagi kebuka Kita kasih upper cut Kiri agak goyang Baru kita susun dengan Pukulan strike ya Nih Bumpa Perkat kiri Strike Mantap Terjatuh Tiga kalinya Dan laga berakhir Siapa yang akan menjadi Juara di kelas Welterweight Karena ada Perebutan gelar juga Antara Carlos Condit Melawan Magny Dan kita akan Sepertinya bakal Diproyeksikan melawan Antara kedua Fighter tersebut Di next fight kita Jadi kita lihat aja Hasilnya dan Kembali ke lobbynya Oke Ternyata Carlos Condit Tetap berhasil menang Bahkan mendapatkan Performance of the night KO Untuk malam hari ini Jadi juaranya tetap Carlos Condit Dan kita akan memastikan Apakah next kita akan Melawan sang juara Mari kita kembali ke lobbynya Nah ini dia ya Kita sudah berada Di peringkat 1 Dengan 15 kali kemenangan Tanpa terkalahkan Di atas kita tersisa Hanya championsnya Yaitu Carlos Condit Jadi mari kita memastikan Apakah next Watanabe akan diberikan Title fight Ada cutscene Kita lihat dulu ya Fighter challenge lagi Tapi gue gak tau nih Challenge-nya dari siapa Boom Boom Oke Waktu yang ditunggu-tunggu Akhirnya Datang juga Tyrant Watanabe Akan mendapatkan Title shot pertamanya Di UFC Tentunya kita akan menerima Fight dari Carlos Condit Ya kita akan langsung Melakukan persiapan Untuk melawan sang juara Yaitu Carlos Condit Disini kita akan Memanggil trainingnya Bersama Watanabe Cleanse terlebih dahulu Mengantisipasi Jika Carlos Condit Membawa laga ke bawah Kita ambil Take down defense Kita simulasi Coba kita cek dulu ya Gue belum sempat Ngeliat background dari lawan kita Apakah Beladirnya dia oke Dia memiliki beladiri Yaitu kickboxer Dengan overall rating Agak mengejutkan ya Yaitu 99 Ya karena background dari Carlos Condit adalah kickboxer Sepertinya dia akan Lebih dominan Untuk bermain atas ya Tadi kita sudah mengambil Latihan take down defense Dan disini kita baru Ngambil Submission defense Untuk Watanabe Kita simulasi 6462 menjadi 6467 Nice Dan kita punya jatah Satu kali latihan lagi Jadi mari kita latih Top drills dari Watanabe Ini berfungsi untuk Ground and pound kita Di ground ya Kita simulasikan lagi 761 menjadi 7465 Nice Sekarang kita sudah siap Masuk ke title fight pertama kita Bersama Watanabe Dan tentunya Kita akan berada Di laga main event Melawan Carlos Condit Dan fight akan digelar Di UFC 217 New York Madison Square Garden Let's go Ini dia fightnya Dan kita akan melawan Sang juara Yang memegang belt ya Semoga Watanabe Bisa memenangkan title fight Pertamanya Dan resmi menjadi juara Di Waterweight Kita lihat saja Sejauh ini Watanabe Bisa gue bilang sih Bisa menghantam Lawannya dengan sangat mudah ya Tapi kita lihat Semakin kesini Lagas semakin sulit Dan laga akhir kita Melawan Tyron Woodley Ya lebih sulit Dibandingkan fight-fight sebelumnya ya Tentunya Fight kali ini juga Tidak mudah ditebak Bisa jadi Carlos Condit memiliki Game plan tersendiri Untuk mengalahkan Watanabe Maka tadi gue Melatih Watanabe Untuk permainan ground Untuk mengantisipasi ya Kalau dia bener-bener Ajak kita ke ground Harapnya sih Dengan latihan kita tadi Kita sudah aman Dengan Submission defense Take down defense Dan juga ground and pound Watanabe Akan memasuki octagon Berada di blue corner Sebagai seorang penantang Ini dia Come on Come on men Dan kalau ini Kita menang Sesuai janji gue ya Gue bakal Bikin Watanabe Ya rubah rambut sih Mungkin bakal Gue bikin mohak Atau Nanti kita cari yang keren ya Ini dia Sang juara Carlos Condit Carlos Condit Oke Ternyata Ketika kita sudah masuk ke top 3 Di kelas welterweight Ini ya Carlos Condit berhasil mengalahkan Tyron Woodley Jadi sekarang Champions nya ya Orang ini Kita cek dulu Background dari fighter yang satu ini Carlos Condit Jiu Jitsu black belt Oke memenangkan 6 fight Dari 8 fight terakhirnya Dan di 5 laga terakhirnya Dia menang ya Oke memasuki octagon Untung tadi kita ngelatih Submission defense ya Karena dia Jiu Jitsu black belt Agak ngeri nih Kuncian-kunciannya Oke kita akan melihat Stats dari kedua fighter Ini dia stats dari kedua fighter 36 tahun melawan 23 tahun Nah gue lupa nih Juara termuda di UFC itu adalah John Jones Tapi gue lupa umurnya berapa ya Pas dia mendapatkan gelar Yang tau boleh komen Kalau gak salah sih 2-3 juga deh Nah apakah Watanabe bisa Memecahkan rekor dari John Jones Coba kita lihat ya Masih 23 tahun bro Bisa juara UFC gokil sih Let's go let's go let's go Makanya yang tau nih boleh komen ya Berapa umurnya John Jones Saat mendapatkan belt pertamanya Nanti kita bandingin sama Watanabe Nanti kita bandingin sama Watanabe Let's go Dan ini juga menjadi fight 5 ronde pertama Watanabe Jadi ini adalah challenge juga ya Untuk menguji seberapa kuat stamina dari Watanabe Menjalankan fight selama 5 ronde 15 kali kemenangan dan belum terkalahkan Ini dia The challengers Let's go Waktunya sang juara diperkenalkan Carlos Condit Lihat-lihat Lihat rekor kemenangannya ya Gila banget nih orang 41 kali bro Dan 17 kali kekalahan Dan yang menarik adalah Di 5 laga terakhirnya Dia menang semua ya Disikat dengan kemenangan Itu juga hal yang membawa dia Menjadi juara di kelas ini Oke Jenukannya The Natural Born Killer ya Let's go Face to Face dari kedua fighter Gue gak nyangka nih Ternyata postur dari Carlos Condit tuh mirip-mirip Watanabe ya Oke oke menarik No touch globes Watanabe menolak Touch globes dari Seorang juaranya Nice Tuman Watanabe menguji mental lawan kita ya Let's go fokus Ini dia round one Dia gak maju Terlalu jauh sabar Strike Masih dapat di blocking Buddy Terlalu jauh Oke dia main jarak Oke 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 Kita baca ya Dia main tempo lambat nih Jadi kita sabarin aja dulu Good Di taunting Watanabe Nice Sabar Jeb Jeb Tenang tenang Oke gak bisa nih Kita harus pressure Oke oke let's go Keluar dulu Yuk Kita berikan pressing dia ya Good hook Sabar Watanabe Good Pencer badan Defense Nice Let's go Tinggalkan Tinggalkan Get up Tenang kakinya Aperkan Mampus Come on Watanabe Boyak dia Terus Jatuh Let's go Watanabe Let's go Oh my god Oh my god Kemenangan cepat melawan champions bro Hanya butuh satu ronde di luar nugaan Wah udah gila nih orang Dibukil para Watanabe Ajir Boom Stunning knockout Tergeletak Carlos Condit Hanya membutuhkan Satu ronde Buset Wah ini fix Ini Salah satu karir remote Terbaik yang pernah gue mainkan Boom Ini ya Kayak Sedikit kepala belakang Karena kepala belakang Gitu Nice win And you Let's go Mantap bro Nice Watanabe Wah gila agak shock sih gue Title fight cuman satu ronde Gila Gila Set'si Note gebod Jazir Bok